mencermati fenomena sosial keagamaan yang kian memanas tentang eksistensi Habaib di negeri ini membuat masyarakat seakan terbelah menjadi dua kelompok satu pihak kelompok Habaib serta para pendukungnya dan di lain pihak kelompok ulama garis miring Kiai yang notabene mereka adalah kaum pribumi kondisi ini disebabkan oleh adanya sikap arogan Habaib yang dalam tiap pernyataannya setiap ceramahnya kerap mendiskreditkan posisi kaum pribumi bahkan mereka tidak segan-segan menganggap bahwa pribumi adalah sebagai budak mereka bahwa kemudian perlawanan muncul mulai dari peleret hingga provinsi Banten adalah guru kita Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang dengan tegas menyatakan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa para Habaib yang ada di Indonesia belum terkonfirmasi bersambung dengan Rasulullah SAW terkait dengan permasalahan ini kami di KMN atau Dewan Kiai dan Mubalik Nusantara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekaligus dukungan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani DKMN lebih menjunjung tinggi aspek akhlak dan keilmuan ketimbang nasab yang tinggi namun rendah akhlaknya dan dangkal pemahaman keagamaannya oleh karenanya DKMN menghimbau agar oknum-oknum Habaib yang selama ini mengedepankan arogansinya untuk bisa bertafakur mengendalikan diri dan bertobat dari segala provokasi dan perbuatan kegaduhan sehingga kenyamanan dan ketetraman umat bisa terjaga dengan sebaik-baiknya demikian pernyataan ini kami sampaikan Jakarta 28 Mei 2023 Dewan Kiai dan Mubalik Nusantara Bapak Kiai Haji Abdul Mujib MA Ketua Umum dan Saudara Zainal Arifin Sekretaris Umum Pembina Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat SQMA dan Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kiai Haji 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 Terima kasih.